Oke teman-teman jadi di kesempatan kali ini saya ada motor Yamaha Peace Air yang dimana di kasus motor ini terjadi berebet parah ya setelah itu terlalu basah dan ini motor kakak saya ya ini pentaris untuk lebaran saya karena pesisai saya juga lagi mudik dan sekalian mau saya servis dengan alat seadanya dan juga tempat seadanya Oke jadi seperti ini teman-temannya Oke jadi seperti itu ya kasusnya itu berat berebet dan juga nggak bisa langsam ya Oke langsung kita eksekusi saja teman-teman kita bongkar untuk bodinya dan juga kita cek satu-satu dari karburator dan juga filternya dan setelah nolik samping juga oke ya terlihat ya teman-teman bisa lihat nggak untuk pasangnya mana tuh basahnya ya sangat basah untuk laboratornya menandakan ini keborosan teman-teman Oke kita cek lagi untuk bagian busi kita cek ya businya seperti apa kita lihat ya untuk businya gosong teman-teman ya sangat boros ini Oke lanjut kita bongkar untuk ini ya tuh karburatornya kita lanjut proses bongkar untuk skepnya untuk untuk karburatornya ya seperti ini karburatornya tuh basahnya ya ampun kita lanjut untuk proses bongkaran ya tuh kita pun nih kita ini tadi aku baru beli juga nih kuas dan juga openg ini nih kuas dan openg baru beli juga di tadi oke nah aja ini beli kalau mau ke bengkel aku dekat malas ini tuh sirap dulu nih nanti ini nyata sini eh pungkarin oke tuh ketinggiannya ketinggiannya seteng ya kita lanjut bongkar lagi ini untuk pilot jetnya ya lumayan kecil sebenarnya ini tinggal lumayan jetnya nih belum salahnya jetnya belum kebuka ini alhamdulillah kebuka ya nggak keras juga ya hh wym tradisi limit utuh ya kurang bibir מע Hai tuh saya temen-temen lihat tuh tuh kotornya di sini ya tuh yang salah satu penyebab berebetnya disini teman-teman dan tarikannya beratur di sini dari duata kalau kan terkenal jambak ya tariannya kalau tiga saja nggak bisa lo bisa plong ya gimana ya kurang greget untuk di duata pakai gregetnya tuh jadi hilang nah ini salah satu penyebabnya tuh kotor sekali ya di negerjennya kita bersihkan lagi ya sebul-sebul pakai mulut ya banyak usahakan jangan sampai tertutup ini kita bersihkan semua bersihkan untuk bagian dalam-dalam setelah semuanya ini bersih ya kita pasang kembali untuk negerjetnya juga kita pasang nih kotor-kotoran jenisnya tadi banyak sekali teman-teman jadi kita pasangnya gini sesuai paskan dipasangkan di ini ya nih disini di posisinya harus seperti ini ya ini enggak ada nung kita paskan saja sampai benar-benar pas ya untuk belajatnya juga nanti kita pasang langsung ya teman-teman ini bisa teman-teman lakukan di rumah ya karena yang saya praktekkan juga ini dengan alat dan tempat seadanya jadi teman-teman sangat-sangat bisa ini dilakukan di rumah eh kita pasang lagi nah ini untuk apa namanya nah tarumnya di posisi di satu ya ini kita naikkan ke angka dua kita tes dulu ya di angka dua kita tes hidup selamat menikmati nampak самоеulares kita perlu menikmati kamu juga seperti dian-campuran teman-teman 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton